Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channelnya Pak Asmawi Oke jangan lupa badminton mania kali ini Pak Asmawi akan mereview sebuah raket lagi dan review raket kali ini adalah review raket voltrik 50 e-tune jadi kemarin sempat ada permintaan review dari mas imi Amirul siapa Hai dia minta review raket voltrik Hai DG5 dan sedangkan yang saya punya itu raket voltrik 50 e-tune jadi yang pertama yang saya akan bahas dari kepalanya ya guys dari kepalanya sendiri dia sudah head heavy jadi berat Hai nah jadi untuk batangannya sendiri dia agak kaku ya jadi cocok untuk buat tipe-tipe penyerang Hai dan dari gagalnya sendiri dia udah 3G jadi sedang pas genggamannya pas Hai Nah untuk Hai di sini raket voltrik ini dibuat dari Taiwan tapi pengembangnya adalah yonek Jepang Hai dan di sini ada hologramnya Hai tulisannya yonek dan ada logo dari PBSI Hai dan untuk harganya sendiri di pasaran itu bervariasi ada yang 800k 1000k dan bisa lebih dari 1000k saya nyoba raket ini itu lumayan baguslah Hai dan untuk tarikannya sendiri dia direkomendasikan nya disini 16 sampai 19-26 LPS Nah kenapa kalian harus turuti atau masih harus mencocokkan dari rekomen ini ya kalau untuk pasang senarnya ya karena biasanya kalau raket kepalanya berat framenya berat begini kalau tarikannya kenceng sampai 29-30 itu malah enggak ada kekuatan ya guys jadi kalian harus mengikuti rekomen yang dari Hai rakyat ini tapi kadang sih enggak enggak ngaruh ya kalau untuk rekomennya sendiri tergantung kalian tapi kalau kalian Hai tapi kalau kalian Hai apa Hai kalau kalian tidak mengikuti rekomen disini itu bisa mengubah permainan jadi Hai bukan mengubah permainan sih jadi emang apa namanya apa ya namanya Hai untuk rakyatnya sendiri itu jadi kurang enak dipakai sebenarnya rakyatnya ini cocok mau untuk tipe-tipe penyelan ya untuk smash Hai untuk event juga bagus tapi dari Hai dan untuk Hai apa namanya Hai gagangnya disini ke apa sudah pas sekali ya jadi 3G 3G itu ukuran untuk gagangnya rakyatnya ini ini sudah standar paspoknya aman di tangan Hai apa lagi ya Hai nah dari warnanya sendiri dia Hai kayak apa namanya hitam Hai coraknya seperti kayak apa namanya sih Hai kayak kulit-kulit ular gitu ya kulit ular pitong gitu ya dan selama memakai rakyatnya rakyat ini Oh iya lumayan ya permainannya agak berkembang sedikit tergantung sih dari Hai pola permainan kalian ya Hai jadi untuk rekomen rakyat ini Hai sebenarnya untuk tipe-tipe penyerang Hai soalnya panjangnya ini dia hampir 67 setengah cm jadi kalau rakyat-rakyat yang kepalanya berat itu selisihnya cuman setengah senti kalau nggak salah kalau untuk panjangnya Oke guys mungkin cukup sekian ya jadi Hai untuk review rakyatnya ya dan buat kalian yang ingin mencari rakyat-rakyat yang enak dipakai menurut kalian harus Hai Hai pahami dari permainan kalian sendiri ya kalian cocoknya pakai rakyat seperti apa Hai dan tipe permainan kalian itu seperti apa Hai dan Hai jangan lupa like dan subscribe channel saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih